Ya saudara, pelaku teror pelemparan kepala hewan ke rumah pejabat humas kejaksaan tinggi Riau ditangkap polisi. Motif pelaku untuk membuat korban tidak nyaman di lembaga adat Melayu Riau. Kurang dari sepekan melakukan pengejaran, akhirnya jajaran polda Riau berhasil membeku pelaku teror pelemparan kepala hewan ke rumah kepala seksi penerangan hukum dan humas kejaksaan tinggi Riau Muspidawan. Aksi kriminal tersebut bukan berkaitan dengan perkara hukum, namun tentang dugaan proyek di lembaga adat Melayu atau LAM Kota Pekanbaru. Korban yang sudah terpilih dalam musdalup LAM Pekanbaru diamanahkan sebagai ketua harian. Dikhawatirkan para pelaku berinisial IP, B, dan DW akan mengganggu kerja mereka, terutama di bidang properti. Dalam ekspos yang disampaikan oleh Kapol Dariau, Irjen Pol Agung Setia, Imam Effendi, para pelaku menyampaikan penyesalan dan bersujud sebagai bentuk janji, tidak mengulangi perbuatannya. Kasih ini dilakukan belakang ini oleh pusawaran daerah luar biasa, LAM Krio Pekanbaru, yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana dalam pusawaran daerah tersebut terjadi bergantian pimpinan. lembaga kerapatan adatnya, ketua lembaga kerapatan adatnya yang diganti, dia juga berkaitan ketua hariannya. Yang mana Bapak Ustid Aumul ini adalah menjadi ketua harian. Ketua harian yang terpilih dari pusawaran daerah luar biasa. Kasus ini sempat membuat heboh di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau dengan dugaan adanya teror kepada Korp Adi Yaksa. Korban musbidawan yang mengetahui penangkapan ini menyatakan harus ada proses hukum, guna memberikan efek jerat pada pelakon dijerat pasal berlapis yakni pasal 187 KUHP dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Irwansa, Teferi Riau melaporkan.